selamat menikmati dan Mas Heru yang lagi mindah tanaman jambu hari ini kami ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang memilih media tanam ngomongin masalah media tanam sebenarnya tanaman itu bisa tumbuh di air juga bisa tumbuh di tanah tapi dalam kesempatan kali ini kita gak ngomongin masalah yang di air ya, tapi kita masalah yang di tanah tipsnya memilih media tanam media tanaman yang kita usahakan itu kuncinya adalah poros jadi tanah apapun asalkan poros itu bagus tanah apapun asalkan poros tapi tidak memiliki unsur mikro makro yang cukup atau mungkin keanekaragaman unsur hara yang ada di tanah tersebut juga gak bisa mendukung yang namanya tanaman kita bisa tumbuh dengan maksimal bagaimana cara kita memilih media tanam nah itu sahabat menanam itu gak muluk-muluk sebenarnya kadang kalau kita punya kompos baik itu kompos daun maupun kompos kotoran hewan baik sapi ayah maupun kambing yang ter dekomposisi pasti kita gunakan itu nah kali ini saya akan berbagi cerita dimana ketika sahabat menanam itu gak punya media tanam yang bagus seperti tadi ya kalau kita punya apa namanya kompos kita punya apa ya kompos lah kita punya kompos karena belum tentu bang kompos kita panen setiap saat sedangkan kita kami setiap saat butuh media tanam untuk menanam seperti hanya kali ini ketika tadi mas Budi cerita gak punya yang namanya apa namanya kompos karena kompos yang kita usahakan kemarin belum siap untuk dipanen ya akhirnya kita cari solusi cari tanah yang subur nah tanah yang subur itu seperti apa tanah yang subur itu secara prinsip berwarna gelap tapi untuk mencari tanah yang gelap itu gimana ya belum tentu di semua tempat bisa makanya kunci untuk media tanam yang kita gunakan pastinya adalah poros nah tanah yang poros itu seperti apa ya ibaratnya kita ngocor air yang kita siram itu yang kita kocor itu tidak mengenang di atas media tanam nah seperti apa tanah berpasir itu pasti poros tanah berhumus berkompos berhumus pengguna kandungan organik yang tinggi itu pasti poros karena sifat apa ya namanya humus tadi itu menyimpan dan menyimpan secukupnya dan membuang selebihnya beda dengan tanah yang aluvial tanah lempung itu biasanya tidak poros pasti akan menyisakan air yang mengenang nah kelemahnya apa ketika tanah itu tidak poros pasti akar akan busuk ketika akar busuk tanaman bisa mati atau mungkin pertumbuhannya akan terhambat nah kali ini kita akan berbagi tips gimana cara kita mencari tanah yang subur nah biasanya kita cari tanah yang subur itu di bawah pohon bambu sudah sudah banyak orang yang menyampaikan bahwasannya tanah bawah pohon bambu itu pasti subur karena banyak usaha pembibitan yang menggunakan itu nah bagaimana kita menyiasati ketika tanah di bawah bambu kita itu tidak poros ya pasti ditambah media lain seperti yang tadi kompos bisa juga sekem sekem yang sudah tapi yang kalau bisa yang lebih baik yang sudah busuk atau mungkin lapuk ya lapuk dan atau yang sudah di jadi arang sekam arang sekam atau yang sudah dibuat arang lah itu juga lebih bagus untuk media tanam yang poros nah kali ini yang kita gunakan di sini adalah tanah bawah bambu tanah bawah bambu yang sudah dicampur dengan sekam yang sudah lapuk perlu diketahui sobat jangan sampai menggunakan media tambahan sekam tadi yang belum busuk maupun yang belum arang bekas ya meskipun kalau terpaksa tidak apa-apa sih sebenarnya kalau terpaksa kita harus siap sedia untuk menyemprot dengan apa namanya fungisida ya karena potensi tumbuhnya jamur itu lebih tinggi dan nanti gulma harus sering-sering mencabuti atau mencabuti ketika tumbuh padi nah itu media tanam pakai tambahan sekam itu kelemahannya kalau sekamnya belum lapuk maupun dibakar adalah tumbuh padi yang tersisa di sekam tadi atau mungkin jamur lainnya saat ini gimana ya kita jabut dan kita semprot dengan fungisida nah untuk itu ayo kita mari lihat prosesnya Pak Bung untuk cari tanah tadi proses pengambilan tanah subur di bawah pohon bambu usahakan jangan sampai lebih dari 70 cm di bawah permukaan tanah nah ini adalah contoh tanah bawah bambu yang tidak ber apa ya tidak lihat lah berpasir nah yang kedua mbak ini contohnya sekam yang sudah lapuk jadi sepam yang sudah lapuk ini prosesnya juga agak lama diproses tidak perlu dipermentasi disimpan yang lama hampir satu tahun ini sekamnya jadi sekamnya bisa busuk ini nanti akan menambah porositas tanah contoh pengaplikasian tanah subur di bawah pohon bambu untuk usaha pembibitan yang dilakukan sahabat nanam meskipun subur tanah di bawah pohon bambu masih sangat kurang unsur hara makro dan mikronya untuk itu menambah kesuburannya kami aplikasikan pupuk organik cair dengan konsentrasi nitrogen tinggi karena tanaman yang kita usahakan adalah tanaman yang masih fase vegetatif selamat menikmati